Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep dan sang istri Erina Gundono menjadi sorotan. Keduanya viral usai menggunakan jet pribadi saat berangkat ke Amerika. Akibat sorotan itu, putra bungsu Presiden Jokowi tersebut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi. Saat ini warganet ramai menyebut Kaisang menghilang setelah polemik jet pribadi viral. Ini dikarenakan Kaisang tidak memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Bahkan akun media sosial Kaisang dan Erina juga terakhir kali membuat unggahan pada 17 Agustus silap. Merespons hal tersebut, KPK mengatakan untuk mengetahui seseorang diperlukan dasar hukum. Oleh sebab itu, KPK masih menunggu surat perintah penyelidikan atau penyidikan. Ketua KPK, Nawawi Pomolango, membantah bila pihaknya sengaja berlama-lama. Ia menegaskan semua sama di mata hukum. Masih terkait keluarga Presiden Jokowi, kakak Kaisang Gibran Raka Buming Raka juga tengah diterpa akun Fufufafa. Akun kaskus bernama Fufufafa menjadi perbincangan di sosial media karena isinya yang menghina keluarga Prabowo Subianto. Akun itu disebut-sebut milik wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Salah satu postingan akun kaskus Fufufufafa yang disorot ialah menyidir Prabowo dan keluarganya. Menanggapi hal ini, staf khusus Presiden Grace Natali menyebut belum pasti bahwa akun tersebut milik Gibran. Grace sendiri tidak mengetahui apakah akun kaskus Fufufufafa milik putra sulung Presiden Jokowi itu. Terima kasih telah menonton!